ya baik halo guys kita kembali lagi video unboxing kali ini saya dikirimin bukan dikirimin ya mendapat kiriman oleh saya sendiri karena saya beli ini ya sebuah paket yang nanti kita akan tahu isinya kita akan buka dulu ya sinyapa banyak dari mana ini saya gunting saja dalamnya ada kartus lagi guys seperti ini ya Wow dapat kaos juga kaosnya tulisannya di steady community kalau yang udah tahu kalian bisa XL ya ini bukan ukuran kanya saya mah L kalian bisa sudah mendapatkan dapat kaos ini berarti dalam barang ini apa ya kita singgirkan dulu kaosnya disini kita buang kita akan membuka langsung saja membuka isi kardusnya ini apa ya wah di dalam kardus ada bubble wrap lagi jadi ini sangat safety ya tadi udah di bungkus luarnya ada ada bubble wrap juga dilapisi oleh lakban terus di bungkus kardus lagi yang lumayan tebal ini karena tadi nah ini tebal ya udah kosong kemudian di bungkus bubble wrap sekali lagi jadi sangat aman tapi kita akan belum tahu isi barangnya apa ya guys kita coba buka lagi bubble wrapnya susah saking safety nya susah dibuka ya jadi aman gitu ya sudah kelihatan bukanya gimana biar bagus nih obing aja satu dua tiga tadaaa ya apa nih sebuah action kamera bpro 5 kebalik ya gambarnya ya kalian bisa bacanya juga sambil kebalik gitu ya ini dia nanti kita akan sinematik kan muter ya sebelum kita buka unboxing dari web perdusnya selamat menikmati kecil sebelah tadi sinematiknya sudah ya guys ke sekarang kita akan melihat spesifikasi singkat saja langsung inilah unitnya inilah atom ya apa plastik tapi bukan apa manif grand卡 yang murahan gitu bagus kayaknya ini keras pasti keras adalah merek berika ada lambang sepeda artinya bisa buat action-cam gitu ini mereknya adalah B Pro 5 Alpha Edition AE yang 4K dan ini sudah support WiFi kemudian true color 40 meter tidak fokus ya karena kameranya belum pakai berika ini wih deh ini pakai kamera HP biasa ya saya ngerekamnya pokoknya ini adalah ada fokus ya Nah ini dia 40 meter kedalaman airnya all-in-one ya multi-purpose cam artinya kamera multi tujuan multi fungsi gitu 4k kita bisa lihat 4k 1080p 30fps ya kemudian kameranya 12MP 10fps 170 white angel kemudian dan lain-lain dan dan spesialnya ada Wifi nya jadi kita bisa sambungkan ke HP yang nanti bisa merekam langsung di HP gitu bisa sambungan dan inilah aksesoris ada dalamnya ya ke pertama waterproof casing casingnya terus buat helmet atau buat helm yang plus perkatnya gitu handlebar mount charger unit clip mount dan lain-lain nanti kita bisa buka lagi ya di dalamnya ini dia speknya kita bisa lihat atau kalian bisa pause dulu ya biar bisa jelasin apa aja speknya tentu saja 2 inch LCD kemudian 4k dan lain-lain ya kontrol save view share with freebie Pro app ada appnya nanti ya ini ada Wifi nya ini dia ini adalah spesifikasi lengkapnya jika kalian ingin melihat kalian bisa pause untuk melihat lebih baca-baca lebih lengkap gitu ya karena saya tidak tidak mungkin membacakan semuanya karena kita akan langsung meng-unboxing nya oke guys kita akan membukanya yang pertama kita akan unboxing ya kita ada ciri solasi disini untuk merekatkan kerdus dan juga kaca ya kita buka perlahan-lahan ada lagi disini kletek lagi kita copot isolasi yang ada disini eh HPnya jatuh dong pelan-pelan ya guys penya jatuh sendiri sama kita buka Tara ini adalah unitnya ya Hai bukanya gimana Oke mantap Oh kosong 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 kita kita taruh sini nah ini dia sungguh sangat spesial sepertinya ya apa namanya desainnya inilah keren bro tuh lihat tuh khusus-khusus apanya nah ini gimana nih bukanya nih Aduh susah gimana bukanya enjay nah ini ternyata menempel nih Ternyata menempel nih terus ya ampun Wong deso gini nih enggak tahu cara bukanya nempel apa Oh ini nih udah keklok gitu ya gimana nyopotnya ya Oh gini guys nah gini loh ini ternyata kita ada istilahnya dudukan gitu ya keren sih cuman bikin bingung orang desa kayak saya kita dapat apa saja disini kita dapat strap eh plastik ini ternyata di plastiknya ini ya charger dengan USB biasa kemudian tentu saja mounting mounting beberapa mounting dan ini adalah apa sini mau buat ini ya kayaknya nih tutup ya tutup belakang sadangan kali kemudian ada dudukan lagi ini mungkin dibuat helm ya disini ada dua beserta double tipnya atau solasi gitu ada lagi juga ini dudukan apa lagi Oh ini penjepit penjepit guys penjepit 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 kita banyak nih kita dapat beberapa aksesoris ini juga mau buat mounting ya dudukan mounting banyak dudukan dudukan nggak tuh dipasang dimana nanti ini 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 buat stang biasanya nih nanti di club di sini nih terbaik pasang di stang sepeda stang motor ini mounting lagi Oh ini ada apa ya nih buat pembersih kain ya gitu ya lainnya bersih-bersih lensa ini buat tempat housing apa namanya kameranya kalau misal tanpa casing mungkin bisa disambungin ke sini nanti ya kalau di stang gitu kita dapat lagi charger sambungan kabel tadi kemudian ini apa lagi ntar kita baca-baca bukunya kalau ada ya dan akhirnya bukunya benar user get ada gitu ntar kita bisa baca-baca lagi dan kita bisa praktek untuk pasang tentunya dan kita akan review gimana video yang dihasilkan tapi nanti di video terpisah karena belum ada memori card nanti saya beli dulu gitu ya mungkin di video selanjutnya ini adalah kartu garansi disini numpuk aja disini ya ini apa nih Oh ini buat nali ya istilahnya atau ada yang nggak kenceng gitu ini talinya banyak juga kita dapat ya mounting lagi mounting terus dan ini adesif dan juga apa nih kawat kita dapat perkat dan juga kawat dan selebihnya kawatirnya kosong ya guys tergantung kita mau digunakan taro mana dan lain-lain ya kita mau ditaruh di sepeda atau mungkin kita akan naruh di helm atau di motor kita bisa sesuaikan dengan aksesoris yang ada disini kemudian kita akan buka hosingnya kameranya dari hosing Oh cara bukanya gini guys aku enggak desa lagi kalau buka gini-ginian kalau unboxing buka-buka malah jagonya saya nah ini dia guys tentu saja baterainya kayaknya udah di dalam ya kita lihat di sini ada logo 4k ya kameranya mana sini ada tombol power di depan di atas tombol cekrek ya kayaknya ya sama tombol wifi inilah layarnya di sini ada tombol atas bawah dan ini ada yang namanya buat ngecas dan ini buat USB ini di sini Hai ini ada dua ya ada dua micro USB kemudian ada memori cut juga dan ini baterainya ada di sini gimana cara bukanya ya Oh gini harus ditarik dulu tarik dulu kita bisa buka ada-ada ini baterainya bukanya gimana lagi tarik aja ya nah ini baterainya spesifikasinya ternyata 1000 mAh ya kita sudah dapat 1000 mAh karena kalau kita lihat yang basic itu cuma 900 mAh kalau enggak salah koreksi saja ya kalau saya salah Hai kemudian ini nutupnya gimana lagi lupa tadi eh bukan gini tadi cuma gini ya Aduh maaf ini saya rada desa ya yang tahu cara nutupnya komen gitu ya ampun ampun nutup aja nggak bisa saya gimana ngebuka ya jadi sudah bisa ya tadi salah tutup ternyata kemudian kita akan coba nyalakan pejet ini sudah nyala ya tombol merah gitu ya ini B Pro Alfa Edison tidak ada kartu memori iyalah cukup lumayan ini gambarnya guys tuh nanti kita akan rekam tapi di video terpisah ya keren loh ini serius dah untuk ukuran tapi baterainya habis kita ntarikas dulu sambil kita beli kartu memori nanti setelah ini kita matikan dulu Hai tempat ikan dulu nanti sambil kita coba kameranya gimana kalau udah ada kartu memorinya kita beli kartu memori videonya juga kita akan direkam di tempat terpisah video terpisah sambil kita cas dulu ininya sekian unboxing dari sana dari saya bukan dari sana ya setelah jika ada tutur kata yang salah cukup berantakan karena banyak aksesoris yang kita dapat termasuk kaos yang luar biasa ini ya Terima kasih berika terima kasih telah menyaksikan unboxing saya kali ini kita akan jumpa di video selanjutnya dadah